Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan tips membeli bibit alpukat agar aman dan terhindar dari tindak penipuan. Namun sebelumnya, bagi Sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini agar kami terus bersemangat memberikan tips dan informasi menarik lainnya seputar berkebun. Cara yang paling mudah untuk membeli bibit alpukat adalah dengan menanyakan langsung kepada penjualnya. Akses jual beli bibit bisa secara langsung atau dengan pembelian online. Sehubungan dengan adanya pandemi yang belum berakhir, pembelian online masih banyak dilakukan. Beberapa tips berikut berlaku untuk Anda yang ingin membeli bibit secara online maupun membelinya secara langsung. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan wajib ditanyakan kepada penjual diantaranya adalah Yang pertama, perbandingkan harganya. Harga yang terlalu tinggi dan tidak wajar atau harga yang terlalu rendah dan sangat murah perlu dikaji ulang. Lihat rating penjualnya. Beberapa penjual menawarkan harga yang mahal karena kualitas barangnya memang terjamin, didukung dengan layanan yang bagus. Tetapi, banyak juga penjual abal-abal yang memasang tarif sangat tinggi agar terkesan asli. Jadi, pelajarilah profil penjual dengan teliti. Sudah berapa lama berjualan dan seperti apa toko pertaniannya. Biasanya, penjual yang asli memiliki situs website resmi dengan melampirkan nomor telpon dan beberapa testimoni pelanggan, serta dilengkapi dengan alamat toko yang real. Tanyakan di mana alamat penjual. Seolah-olah kita hendak berkunjung untuk melihat secara langsung, untuk memastikan bahwa alamat yang ketera memang ada dan bukan alamat fiktif. Yang kedua, tanyakan ke penjual dari mana asal bibit, produksi sendiri atau dari produsen lain. Guna memastikan bibit yang kita beli memiliki validitas yang terjamin. Yang ketiga, jika penjual mengatakan memproduksi sendiri bibitnya, tanyakan apakah ada pengawasan pada saat produksi, tanyakan juga sistem produksinya. Untuk penjualan offline, biasanya kotoko tersebut menunjukkan ruang produksi. Bisa dilihat langsung para pekerja sedang memproduksi bibit. Yang keempat, dan jika toko tersebut menjual produk dari produsen lain, tanyakanlah siapa produsen tersebut. Seperti apa profilnya? Apakah bisa dipercaya? Dan apakah memiliki prosedur produksi yang sama? Dan yang penting, telusuri juga produsen tersebut. Kemudian, tanyakan apakah memang ada kerjasama dengan penjual yang menjualkan produknya? Yang kelima, tanyakan validitas dan keaslian varitas bibit. Minta informasi perbedaan ciri-ciri antara yang asli dengan yang palsu. Atau bisa minta dicontohkan perbandingan dua produk yang berbeda. Jika penjual mampu memberikan keterangan yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa penjual tersebut memang paham dan berpengalaman terhadap produk yang ditawarkan. Yang keenam, apakah bibit yang dijual adalah tanaman yang berkualitas, bagus, sehat, dan siap tanam? Cari informasi yang lebih banyak. Seperti apa garansinya? Minta informasi tanaman seperti apa yang tidak bagus dan tidak layak jual, agar barang yang kita beli nantinya sesuai dengan yang ditawarkan. Yang terakhir, bagaimana proses pengirimannya? Tanyakan lebih detail tentang keamanan bibit di perjalanan. Dan minta informasi lengkap pasca penerimaan. Apakah penjual bersedia dihubungi jika nanti menemui kendala? Demikian beberapa tips untuk membeli bibit agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan tips ini tidak hanya untuk pembelian online, namun juga berlaku untuk pembelian langsung di toko pertanian. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!